Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, pemirsa. Sulteng Update kembali menjumpai Anda dengan berita teraktual seputar Sulawesi Tengah edisi Senin 5 Februari 2018 dengan sejumlah informasi yang telah dirangkum oleh tim Liputan Palu TV hari ini. Bersama saya, Aling Talamoa, inilah Sulteng Update selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, 11 warga negara asing asal Belanda yang dievakuasi dari kawasan Taman Nasional Lore Lindu oleh anggota kepolisian Lore Barat saat ini telah kembali ke negaranya Senin pagi. Kesebelas WNA itu sebelumnya dievakuasi dari Taman Nasional karena kelelahan saat trekking. 11 orang WNA asal Belanda Sabtu kemarin terpaksa harus dievakuasi oleh anggota kepolisian sektor Lore Selatan akibat mengalami kelelahan saat trekking di kawasan Taman Nasional Lore Lindu. Evakuasi terhadap WNA itu dilakukan setelah salah seorang WNA yang ditemani oleh warga desa Toure, kecamatan Lore Barat, meminta bantuan menjemput teman-temannya yang sudah kelelahan di kawasan Taman Nasional Lore Lindu. Evakuasi dilakukan pada pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah oleh anggota Polsek Lore Selatan yang dipimpin oleh Kapolsek. 11 WNA tersebut langsung dibawa ke penginapan di desa Bomba, kecamatan Lore Selatan, Kabupaten Poso. Negara Belanda yang akan masuk ke dalam kawasan Taman Nasional Lore Lindu. Tetapi ketika sampai di desa Touare, yaitu desa yang berbatasan dengan kawasan Taman Nasional, satu peserta tim yang masuk itu terkilir kakinya atau sakit gitu ya, sehingga tidak jadi untuk masuk kawasan. Saat ini, kesebelas warga negara Belanda tersebut telah kembali ke negara asalnya. Sebelumnya, kesebelas WNA itu datang ke Taman Nasional Lore Lindu untuk melihat langsung flora dan fauna endemik di kawasan tersebut. Dari Pak Lugab di Kacandra, Palu TV melaporkan.